Ya berjumpa lagi dengan kami Di kolom komentar kami video-video sebelumnya Ada pertanyaan soal Sarat pejabat yang diangkat ke dalam jabatan fungsional Itu dia spesifik itu bertanya soal usia Jadi usia maksimal yang bisa diangkat ke jabatan fungsional Oleh karena itu kami jelaskan itu dalam bentuk video memang singkat saja Ini yang menyangkut syarat penyateran jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Salah satu syarat ini adalah tentang usianya Jadi usia berapa sih yang bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional Oleh karena itu bagi saudara-saudaraku yang belum melakukan subscribe Kiranya dapat membantu kami dengan menekan tombol subscribe Sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi Apabila ada video-video terbaru kami Yang tentunya ini akan kami sesuaikan dengan Respon teman-teman di kolom komentar Karena kolom komentar ada pertanyaan soal Batasan usia yang diangkat Makanya kami buatkan video tentang syarat-syarat pejabat Yang dapat diangkat ke jabatan fungsional Sumber video kami adalah Jadi sumber informasi Yang kami kumpulkan ini berasal dari buku panduan Pelaksanaan penyateran jabatan administrasi ke jabatan fungsional Yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta SDM Aparatur Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Jadi sumber ini adalah sumber yang valid Karena ini adalah satu-satunya sumber Tentang penyateran jabatan administrasi ke jabatan fungsional Penyateran jabatan itu dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut Jadi syarat-syaratnya adalah Yang pertama Pegawai negeri sipil yang masih menjalankan tugas Dalam jabatan administratur Jabatan pengawas Dan jabatan pelaksana Berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Artinya Keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang Kepada teman-teman Kepada saudara-saudara yang menduduki jabatan administratur Jabatan pengawas Dan jabatan pelaksana Itu syarat yang pertama Syarat yang kedua adalah Beri jasa paling rendah S1 Strata 1 Atau D4 Diploma 4 Atau yang sederajat dengan itu Syarat yang ketiga adalah Jabatan administrasi tersebut Memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang akan diduduki Nah itu Itu akan dinilai oleh pejabat yang berwenang Atasan yang berwenang Jadi Dia akan menilai bahwa Jabatan yang sekarang diduduki oleh teman-teman sekalian Jabatan administrasi yang diduduki tersebut Itu bersesuaian dengan Jabatan fungsional yang Akan diduduki Gitu Jadi Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan waktu menjadi pejabat administrasi Pada saat Jabatan tersebut diseterakan Gitu Dan jenis pekerjaan yang sama Seperti itu berarti Pejabat administrasi tersebut Akan diangkat ke dalam Jabatan fungsional tersebut Jadi itu syaratnya Syarat yang keempat Yaitu memiliki pengalaman Atau pernah melakukan tugas yang berkaitan dengan Tugas jabatan tersebut Jadi ini nih Jadi pada saat pejabat administrasi Misalnya teman-teman itu sebagai Kesubat keuangan Itu akan disesuaikan dengan Jabatan fungsional Yang mengurusi Menyangkut Hal-hal yang berhubungan dengan Keuangan Anda Karena Anda sudah berpengalaman Di jabatan administrasi sebelumnya Berarti Anda akan diangkat Ke dalam jabatan fungsional yang Identik Yang setara Kegiatannya Kegiatan Jadi Pejabat yang bisa diangkat adalah Pejabat yang mempunyai Kesesuaian Gitu Kesesuaian Dengan jabatan fungsional Yang akan diduduki Yang selanjutnya Ini menyangkut usia Ini kebetulan Secara spesifik Di kolom komentar tersebut Ada teman kita yang bertanya soal Usia maksimal yang bisa diangkat Ke jabatan fungsional Ini yang kelima adalah Masa menduduki jabatan Paling kurang 1 tahun Sebelum batas usia pensiun BUP Yang bisa diangkat Atau bisa diseterakan Ke jabatan fungsional adalah Masa menduduki jabatan Paling kurang 1 tahun Sebelum batas usia pensiun Jabatan administrasi Sejak peraturan menteri ini Diundangkan Jadi paling kurang itu 1 tahun sebelum Batas usia pensiun Itu bisa diangkat Atau bisa diseterakan Dalam jabatan fungsional Namun Ini bukan berarti menutup Sama sekali kemungkinan Kalau kurang dari 1 tahun Ada syaratnya Jadi jika Batas usia pensiun itu Kurang dari 1 tahun Bagaimana gitu Apakah bisa Itu yang pertama Pejabat administrasi Dengan batas usia pensiun Kurang dari 1 tahun Terhitung dari usulan Penyataran jabatan Dapat mengikuti Penyataran jabatan Apabila Pejabat tersebut Mempunyai kualifikasi Kompetensi Dan kinerja Pejabat administrasi tersebut Dibutuhkan oleh organisasi Jadi ini Ini sudah menyangkut Prestasi gitu Jadi penilaian kemampuan Oleh Atasan atau pejabat yang berwenang Jadi pejabat yang berwenang tersebut Melihat Apabila Kita batas usia pensiun Kita kurang dari 1 tahun Misalnya tinggal 10 bulan Kita pensiun Atau 9 bulan Itu kita bisa diangkat Kedalam jabatan fungsional Apabila Pimpinan Atau pejabat yang berwenang Itu menilai Bahwa Kita mempunyai Kualifikasi Kita mempunyai Kompetensi Kita mempunyai kinerja Yang baik Yang memang dibutuhkan oleh organisasi Ya itu bisa Bisa diangkat Yang kedua Penyetaran jabatan Pada pejabat administrasi Dengan Batas usia pensiun Kurang dari 1 tahun Itu harus Mendapatkan rekomendasi Dari pejabat yang berwenang Rekomendasi dari pejabat yang berwenang Itu akan keluar Setelah dia menilai Kualifikasi kita Kompetensi kita Kinerja kita Itu dibutuhkan oleh organisasi Akhirnya pejabat dan berwenang tersebut Mengeluarkan Rekomendasi Untuk Anda diangkat ke dalam jabatan fungsional Jadi ada dua Jadi Yang pertama Kalau di atas 1 tahun Atau paling kurang Minimal 1 tahun lagi Berarti itu otomatis akan bisa diangkat Namun apabila kurang dari 1 tahun Berarti Anda harus memperoleh rekomendasi Dari pejabat yang berwenang Oke terima kasih ya Ini adalah jawaban kami Atas pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe Agar dapat melakukan subscribe Sekaligus tombol loncengnya Ditekan Agar selalu mendapat informasi Informasi-informasi terbaru Informasi-informasi yang masih sangat relevan Dengan proses penyetaraan jabatan Dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional Oke terima kasih Dan sampai jumpa Selamat menikmati